Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome again to my channel Lucky Tarot MS Hari ini kita mau pick a card Ini ada Deck 1 Deck 2 And Deck 3 Kalian dealkan dengan orang yang Kalian inginkan Ini tentang Kisah Twin Flames Bagaimana kisah Twin Flames kita Selanjutnya Setelah berpisah atau bercerai Oke Kalian dealkan dengan orang yang Kalian pikirkan Aku kasih waktu 3 menit Oke, kalian siap ya Aku pilih Deck nomor 1 Kita lihat Kita baca doa dulu ya guys Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Oke, kita lihat ya Energinya kalian berdua Energinya kalian berdua Ini versi-versa Insya Allah bisa Resani 90% Menarik energi Di antara Kalian Ya Perjalanan Twin Flames Format Dan Twin Flames Kita lihat Kita lihat Energinya kalian Dan Bagaimana kisah kalian ya Perjalanan Twin Flames Setelah break up Kita lihat Situasinya kalian Saat ini Dan Situasi selanjutnya Kalian Setelah break up Perjalanan Twin Flames Seperti apa Di bottom of the deck Kalian Ini bisa Masa lalu Ataupun sedang terjadi Aku lihat Ada Nine of Wands Five of Swords Four of Wands And Ten of Wands Kalian Benar-benar Lelah ya Dalam perjalanan Twin Flames ini Sebagian Long Distance Ya Kalian terpisahkan Dan tidak Communication Ya Sudah tidak ada Komunikasi lagi Dan ini Membuat kalian Lelah Untuk mempertahankan Hubungan ini Karena banyak sekali Keegoan Dan Kalian coba Untuk Belajar Dari masa lalu Ya Tentang perjalanan Twin Flames Unionnya Kalian Yang begitu Banyak Beban Begitu Banyak Kesulitan Ya Disini Aku lihat Karena Ten of Wands Ini adalah Seseorang Yang Benar-benar Lelah Ya Melebihi Kapasitas Dan Depresi Stress Banget Karena Banyak Masalah Yang harus Diselesaikan Dan Belum Siap Dan Kalian Juga Sudah Merasa Tidak Fokus Ya Sulit Untuk Fokus Union Kembali Ya Kalian sudah Lelah Banget Kita Lihat Energinya Kalian Berdua Saat Ini Hancur Entah Dia Ataupun Kamu Sebenarnya Sama-sama Hancur Energinya Dan Kalian Coba Untuk Menerima Ya Yang Namanya Perubahan Kehancuran Transformation Dan Disini Aku Lihat Kalian Coba Untuk Menerima Perpisahan Ya Dari Hubungan Ini Kita Lihat Clarify Dari Kehancurannya Kalian Karena Apa Ya Kita Lihat Energy Kalian Ya Disini Karena Ada Ada Cinta Baru Ya Yang Coba Untuk Mengganggu Hubungan Kalian Yang Sudah Stabil Tapi Memang Ini Dari Orang Di Masa Lalu Lagi Entah Dia Ataupun Kamu Ya Dan Disini Banyak Sekali Trash Issue Ya Dari Orang Di Masa Lalu Kita Coba Datang Kembali Dalam Kehidupan Kalian Ini Ketika Kalian Mengambil Keputusan Karena Kalian Merasa Hubungan Kalian Sudah Hampa Kalian Coba Untuk Intrapeksi Diri Dan Mengambil Keputusan Untuk Ending Walaupun Energi Kalian Saat Ini Hancur Berantakan Kita Lihat Situasinya Kalian Saat Ini Ya Wow Sebenarnya Kalian Saling Cinta Loh Tapi Kalian Block Ya Kalian Block Alana The Lovers Seven Sword And Two Sword Kalian Coba Block Perjalanan Twin Flames Coba 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 Untuk Memanipulasi Situasinya Satu Sama Lain Karena Kalian Sudah Tidak Melihat Lagi Keindahan Dari Kepalsuan Ataupun Pengkhianatan Dari Perjalanan Twin Flames Aku Lihat Disini Hubungan Kalian Masih Masih Sangat Kuat Koneksinya Masih Saling Mencintai Tapi Memang Kalian Coba Untuk Memanipulasi Meninggalkan Perjalanan Twin Flames Karena Kalian Situasinya Udah Nggak Mau Lagi Melihat Tentang Pengkhianatan Topeng Sandiwara Dari Progresnya Union Ataupun Twin Flames Kalian Kalian Coba Untuk Blok Makanya Kalian Coba Untuk Meninggalkan Walaupun Masih Ada Rasa Ketakutan Untuk Meninggalkan Tapi Kalian Coba Tinggalkan Hal Itu Karena Kalian Coba Untuk Blok Yang Namanya Pengkhianatan Entah Dia Ataupun Kamu Salah Satunya Yang Mana Aja Kalian Dilkan Pokoknya Ada Yang Meninggalkan Hubungan Ini Kita Lihat Clarified Dari The Lovers Cazel Cazel Sword The Moon Situasinya Ya Orang Lama Lagi Like Tentang Tentang Trauma yang mempunyai permasalahan di masa kecil tentang perselingkuhan, drama, sehingga ini membuat kalian sia-sia. Dan kalian coba untuk blog tentang Twin Flames. Walaupun kalian sebenarnya masih saling cinta, masih saling sayang, ya, aku lihat, walaupun kalian hancur saat ini energinya, tapi perasaan kalian nggak bisa dibohongi, karena aku lihat, kalian coba untuk memakai topeng ya, meninggalkan kebingungannya kalian, yaitu dengan cara kalian blog, entah kamu atau dia, kalian blog di sini. Dan hubungan ini membuat kalian stress sendiri satu sama lain, karena ya, kalian coba untuk menjauhi, ya, menjauhi tentang pikiran depresi dikarenakan drama, ya, dan tidak happy. Sebagian dari kalian juga di sini aku lihat, mempertahankan kebodohannya. Ya, ini bisa dari maskulin, kalau aku lihat. Karena maskulin coba untuk mengontrol tentang kekuasaannya, kebebasannya, dan dia menjadi kompetisi melawan kamu, yang bisa membaca pikiran dia. Dan ini membuat hubungan ini stress, dan kamu pun depresi. Karena kamu coba dikontrol oleh dia, sedangkan dia nggak mau dikontrol oleh kamu, dan kamu merasa terikat. Ya, kita lihat bagaimana kisah kamu, perjalanan Twin Flames-nya setelah berpisah. Apakah kalian bisa ketemu lagi atau tidak? Yes, son. Five of Cups. Oh, the Nine of Cups. Akan ada suatu pertemuan lagi ya, aku lihat. Karena hubungan kalian akan ada reconciliation. Kebahagiaan yang kalian inginkan, akan menghampiri kalian. Karena di sini kalian coba untuk belajar, mengambil keputusan tentang kesendirian dan perubahan diri. Terutama dalam kejujuran. Ya. Dan di sini memang banyak sekali drama tentang pengkhianatan. Orang ketiga. Sehingga salah satunya ada yang ngeblok pertama kali, dan pada akhirnya dua-duanya ngeblok. Ya. Kita lihat klorifatnya dari desain. Terima kasih. wow kalian memang ditakdirkan bersama karena sebagian dari kalian ini entah dia ataupun kamu coba untuk menstabilkan hubungan dengan orang lain mencari kestabilan dalam kehidupan kalian tapi ternyata ending dan sebagian dari kalian tersakiti dari adanya cinta baru ataupun cinta triparti yang sedang dijalani sekarang dan ini adalah pembayaran karma dimana kalian sudah merasakan suffering ataupun sakit hati satu sama lain akan dikembalikan oleh lahir oke aku lihat disini kenapa ada clarify-nya the sun ada the empress and the piece of cups ada the nine of pentacles and the nine of cups ada the high prices setelah kalian break up perjalanan film film kalian akan ada union yang sangat bahagia tapi memang kalian harus berani mencintai diri kalian sendiri dulu belajar untuk menjadi orang yang misterius dan juga orang yang penuh dengan ambisi dalam masa depan kalian sendiri walaupun belum jelas masa depannya seperti apa tapi ilahi akan mengembalikan kalian karena adanya pembelajaran dari perjalanan petualangan kalian entah dia ataupun kamu ya dan disini kalian harus benar-benar belajar mencintai membahagiakan diri sendiri dan ambisi dalam mencari spiritualnya kalian untuk menggapai masa depan kalian ya aku lihatnya seperti gitu so perjalanan tentang twin flames nya kalian setelah berpisah apakah akan kembali aku lihat di kartunya iya ya akan kembali dan akan ada kebahagiaan apa yang kalian inginkan akan terwujud tapi prosesnya panjang nine of pentacles lambat tapi panjang tapi pasti ya semua tergantung dari kalian jadi disini kalian tidak boleh memaksa dia untuk menjadi pasangan kalian maupun kalian tahu dia adalah jodoh kalian tapi jangan kalian tunggu kalian tetap berambisi mencari masa depan kalian dalam mencintai dirinya kalian sendiri ini tanpa batas ya jadi jangan pernah menunggu seseorang hanya karena kita sudah tahu udah yakin dia adalah jodoh kita jangan tetap kalian harus mencintai diri kalian dan kalian harus bisa berusaha mandiri dengan kehidupan kalian sendiri oh keeping open mind in the rivers healing family issue your love life benefits us you forgive your parents ya jadi disini kalian harus ekspresikan cintanya kalian bahagiakan dirinya kalian sendiri ya agar kalian bisa union dengan orang yang kalian cinta tapi memang jangan dipaksa jangan ditunggu ya kalian serahkan kepada ilahi karena disini memang kalian sama-sama tidak bisa mencari orang lain lagi ya makanya kalian coba untuk membohongi intuisi kalian sendiri ya menipu intuisinya kalian sendiri yaitu dengan ngeblok perjalanan twin flames tapi ini yang bisa membantu kalian ternyata kembali lagi dengan dia ataupun kalian kembali lagi bersama kenapa karena kalian coba untuk menjadi misterius dalam dirinya kalian sendiri kalian tidak mau berbagi lagi tentang siapa dirinya kalian terhadap dia dan kalian coba untuk mensukseskan diri kalian sendiri disini ya dalam mencintai dan juga mensukseskan dari kestabilan dan juga spiritual dan ini bisa membantu menghilingkan menyembuhkan ya tentang pembayaran karma orang tuamu yaitu dengan cara ngeblok perjalanan twin flames nya kalian dan coba untuk berdoa dalam spiritual nya kamu agar disukseskan kalian bisa sembuh ya terutama dari masa lalu so aku harap ini bisa disyanit buat kamu yang nomor satu energi kalian memang hancur berantakan tapi ini yang membuat kalian intropleksi diri dan perjalanan twin flames nya kalian akan ada kebahagiaan dimana kalian belajar mencintai diri sendiri dan menjadi misterius ya masing-masing dan ini bisa membawa suatu semangat hasrat kembali dari penyesalannya cinta kalian di masa lalu oke so aku harap ini bisa reswati buat kita semua jangan lupa di subscribe di like dan di comment channel aku laki tarot ms kita lanjut ke nomor 2 oke kita lihat ya dengan energinya kalian diantara kalian energi bisa cepat atau lambat jadi jangan dipaksakan kita lihat energinya kalian kita lihat situasinya kalian berdua kalau poin senior rebus five of sword eight of once kita lihat perjalanan film-film sekalian setelah berpisah apakah bisa bersama kembali atau ketemu kembali dan seperti apa the king of pentacles energi kalian berdua eight four of cups kalian banyak penyesalan kekecewaan dan merasa banyak kesendirian kalian coba untuk merenungi tentang kebahagiaannya kalian yang sudah terlewati karena situasinya kalian berdua sama-sama merasakan ketidakbahagiaan dari perjalanan twin flames kalian sebagian sudah ada yang berpisah dan juga bercerai sehingga kalian meninggalkan ketidakbahagiaan ini dengan cara kalian coba untuk move on ya walaupun merasa sia-sia tapi kalian coba untuk move on coba untuk bisa bergerak bisa melakukan perubahan dalam kehidupan kalian dan aku lihat memang situasinya kalian ini sedang tidak mengalami kebahagiaannya karena sebagian ada yang berpisah dan tidak ada communication dan coba untuk move on ya kita lihat apakah kalian bisa bersama lagi dan perjalanannya akan seperti apa kalau aku lihat bisa bersama lagi atau kalian dengan orang baru disini ya bisa bersama lagi atau dengan orang baru untuk move on tapi kalau bisa aja kalian bersama lagi ya karena ada suatu koneksi yang kuat dan hubungan kalian disini memang sama-sama keras ya tentang komitmen kalian mengendingkan kebahagiaannya kalian dan tapi bersikap dingin dalam komitmennya kalian jadi kalau aku lihat apakah kalian bisa bersama lagi bisa bisa tapi memang sia-sia aja koneksinya karena ya diantara kalian sama-sama ego sama-sama ini menang sendiri dan kegagalan ini membuat kalian coba untuk mencari peluang baru dua-duanya karena energi kalian ini menyesal banget ya kecewa sendiri dalam perjalanannya kalian bisa kita lihat clarify dari four of cups energi kalian karena ada kekecewaannya kenapa oke ya karena disini kalian ada cinta baru dan sama-sama munafik sebenarnya ya sama-sama munafik dalam perasaan kalian kalian masih mencintai tapi kalian juga banyak penyesalan ya karena hubungan ini berpisah karena ada orang ketiga dan salah satu kemunafikan salah satu dari kalian ada yang memiliki cinta baru dan hubungan ini memang sangat kuat koneksinya tapi kalaupun disatukan akan banyak keegoan disini pada akhirnya kalian berdua ingin move on ya sama-sama meninggalkan kita lihat clarify-nya dari four of ones perceraian ya ataupun perpisahan sehingga kalian ingin meninggalkan situasi ini kalaupun kembali bisa aja dimulai lagi kehidupan baru tapi ya banyak keegoan diantara kalian nantinya ya three of cups two of pentacles making also okay here happens the hangman then press the adjustment tadi yang tadi kartu pertama juga the adjustment ya so aku lihat disini kalian berpisah karena ada three party ada perselingkuhan drugs ya ada pesta-pesta dengan teman ataupun dengan ini ya saingan kalian sehingga ini membuat hubungan kalian pisah dan retak karena ada three party situasinya kalian saat ini ya bimbang ya makanya kalian coba untuk meninggalkan keraguan kalian meninggalkan perselingkuhan ini yang selalu membuat kalian berpikiran negatif terus ya dalam sebuah hubungan kalian dan kalian coba untuk memutuskan komunikasi coba untuk move on satu sama lain ya aku lihat situasinya saat ini kenapa kalian bisa berpisah kenapa kalian bisa bercerai situasinya kalian berdua itu sama-sama coba untuk move on karena coba untuk mengendingkan ya hubungan karmic relationship yang mana selalu menduakan ya aku lihat seperti itu dan hubungan kalian apakah bisa dikembalikan bisa tapi ya itu penuh dengan keeguan dan kalian juga sebagian ada yang memberanikan membuka lembaran baru ya karena disini kalian kuat banget tentang perjalanan spiritualnya kalian juga ya koneksinya kuat tapi memang kalian terperangkap ya tentang masalah keuangan karena keuangannya kalian ini ataupun kesuksesannya kalian ini menjadi menggantung sehingga ya kalian ingin mencintai diri sendiri ya dan aku lihat kalaupun kalian kembali ya kalian masih terperangkap ya dalam perasaan yang mendua terutama dari triparty ini karena dramanya akan selalu sama ini membuat kalian ragu untuk kembali dan ragu untuk mencintai dirinya kalian sendiri ya pada akhirnya kalian memutuskan untuk bisa mencintai dirinya kalian sendiri disini ya dan ya kalian coba untuk membawa happy aja tentang perjalanan hidup kalian sebagian kalian juga ada yang menikah ya dengan tripartinya tapi ternyata membantung situasinya dan ini membuat hidup kalian jadi dingin ya tentang cinta ini aku lihat karena aku lihat juga banyak kesulitannya dari apa yang sudah kalian kerjakan kalian coba untuk memperbaiki drama ini tapi sulit sekali terbebani sehingga kalian hanya bisa menanam perasaan cinta kalian dalam hati sampai nanti waktunya ilahi memberikan untuk bangkit dan mengembalikan kalian kembali karena disini memang kalian masih berpikir satu sama lainnya walaupun tidak ada komunikasi tapi kalian masih memikirkan menyesal karena ada hadirnya orang ketiga disini dan aku lihat kalian coba untuk membahagiakan dengan keluarga ya sebagian sudah yang menikah dengan orang ketiga express your love love yourself first romantic feelings kalau aku lihat oh the wedding look at this guys bisa kalian kembali menikah tapi memang kalian harus bisa menyejurkan dengan diri kalian sendiri ya terutama dalam komunikasinya kalian disini ya progresnya untuk berdamai dengan dirinya kalian sendiri semua hanya menunggu waktu kalian adalah cinta sejati bisa kalian menikah tapi ada orang ketiga sehingga bercerai tapi disini orang yang dianya atau kalian juga ya dimana saja kalian dikat salah satunya ada yang menikah dengan orang ketiga tapi tidak bahagia pada akhirnya nanti dimana kalian bisa membahagiakan diri kalian sendiri dan memaafkan belajar dari masa lalu tentang perpisahannya kalian ilahi akan membalikan kalian kembali ya untuk adanya pernikahan dan juga adanya cinta sejati tapi kalian harus ekspresikan cintanya kalian ya kepada teman saudara disini ya dan kalian juga coba untuk kamu dan dia ya kamu dan dia juga coba untuk membahagiakan diri sendiri di lingkungan tapi tapi memang disini banyak sekali keraguan ya dalam mencintai dirimu sendiri kenapa karena disini kalian dingin dalam memberikan ekspresi cinta ya terhadap dia dia juga ke kamu kenapa karena yang aku lihat ya kalian masih bimbang dia bimbang kamu bimbang dalam mencintai diri sendiri karena masih menyesali masih kecewa dan masih mengingat ya tentang perpisahan ataupun perceraian so aku harap ini bisa risonit buat kita semua untuk yang nomor 2 jadi perjalanan tuinflames kamu ini bisa kembali tapi terperangkap dalam keuangan dan juga kalian sangat kuat koneksinya tuinflames dan soulmate tapi disini kalian harus bisa berdamai dalam mencintai dirinya kalian sendiri sebelum kalian union ya so aku harap ini bisa membantu kalian jangan lupa di subscribe di like dan di channel aku laki teratam kita lanjut ke nomor 3 hi guys welcome again di channel aku kita lanjut ke nomor 3 energinya kalian berdua dengan orang yang kalian diokan kita lihat situasinya kalian berdua saat ini kita lihat situasinya kalian saat ini berdua wah tadi sudah jatuh ya keluar lagi dan apakah kalian bisa kembali lagi setelah berpisah berjalan bagaimana perjalanan di film sekalian oke disini kita ada The Queen of Swords kalian sama-sama coba untuk memilih jalan masing-masing dan coba untuk belajar tegas belajar berani memutuskan suatu keputusan untuk kebahagiaannya kalian sendiri karena aku lihat disini kalian coba untuk kuat memegang prinsipal dan juga coba untuk terbuka satu sama lain ya dan situasinya kalian saat ini ya dalam perjalanan Twin Funnies kalian yang sudah berpisah karena ada kartu perceraian juga disini ya dan tidak communication kalian sama-sama coba untuk memulai kehidupan baru dengan orang baru tapi disini kalian masih mencintai masih ingin commitment tapi ada perselingkuhan nanti ya karena kalian masih merasakan koneksinya satu sama lain ya walaupun kalian sudah berpisah gak ada komunikasi lagi coba untuk menghentikan ruka ini ya dan aku lihat ya kalian ini energinya sama-sama coba untuk menjelaskan ya mengendingkan hubungan ini karena ada triparty terus ya dalam situasinya dan kalaupun diteruskan apakah kalian bisa bersatu bisa aja tapi banyak kecewaan ya disini karena dijadikan option terus dan hubungan kalian akan selalu meninggalkan dimana kalian sudah bahagia selalu ada option dan disitu kalian banyak sekali kesedihan sehingga kalau aku lihat hubungan ini akan selalu ada orang ketiga walaupun kalian bahagia ya karena perjalanan turn flame ini selalu digodoh dengan adanya pilihan dan ini membuat hubungan ini banyak sekali kekecewaan banyak sekali penyesalan karena kebahagiaannya kalian ini walaupun stabil ya keuangan oke tapi ada orang ketiga ya walaupun diteruskan komitmen ini ya hanya kekecewaan yang kalian terima karena sama-sama saling memberikan perhatian dengan orang lain ya dan hubungan kalian akan saling menyakiti dari cara kalian berani mengambil langkah ya karena memegang prinsipal sendiri sehingga kalian lelah ya dan berpikir untuk mengendingkan secara baik-baik komunikasinya oke kita lihat clarify kejelasan dari adanya queen sword kenapa two of wands king of wands king of wands six sword lovers lovers the basil pons eight pentacles oke strange this range this sword oke clarify dari energi kalian berdua kalian kalian coba untuk menegaskan pilihan hidup kalian mengambil jalan masing-masing walaupun kalian masih menyimpan perasaan untuk bisa kembali ya tapi disini kalian mengambil langkah masing-masing ya untuk bisa mensukseskan lagi masa depan kalian dan disini kalian coba untuk kuat ya tentang prinsipal masing-masing untuk bisa move on dan aku lihat situasi kaliannya semua kamu dan dia sama-sama permainan sama-sama memanipulasi perjalanan twin flames coba untuk mengendingkan atau memakai trik ya mencari cinta baru karena sebagian dari kalian juga obsesi ya untuk dapat orang baru lagi disini ya situasinya karena kalian coba untuk mengendingkan komunikasi sehingga kalian coba optimis berjalan kembali mencari masa depan kalian dengan orang baru tapi disini memang kalian coba untuk memperbaiki hubungan kalian yang penuh dengan permainan di masa lalu dengan orang baru disini tapi nanti akan ada orang ketiga lagi ya dari kestabilan kalian ini yang aku lihat karena kalaupun kalian bersama ya dengan orang baru kalian harus ekstra ekstra kerja keras memperbaiki langkah kalian yaitu kamu dan dia walaupun dengan orang baru ya perbaiki langkah perbaiki permainan perbaiki kepintarannya kalian dalam mencapai kesuksesannya kalian yang sudah kalian ukir jangan sampai ada orang ketiga lagi walaupun kalian bahagia walaupun kalian bersama kembali akan ada kekecewaan penyesalan lagi ya karena ada triparty dan kalian harus kuat ya kuat dalam perjalanan twin flames nya itu dengan adanya triparty terus ya dan disini kalian tetap memperbaiki tentang triparty ini tapi memang kalian harus bisa bertahan dari sakitnya ini ya karena permainan ini akan saling menyakiti satu sama lain dia pun sama ya dengan orang baru karena dia coba untuk memperbaiki permainannya coba untuk memperbaiki tentang perjalanan hidupnya terutama untuk bisa bahagia dan stabil dan aku lihat apakah kalian bisa kembali bisa tapi kalian harus komitmen dengan langkah kalian kalian harus komitmen dan kuat dalam menghadapi triparty lagi nantinya karena disini ya perjalanan kehidupan kan tidak bisa sebentar ya gak gak bisa kita kontrol juga jadi kalian harus kerja ekstra ya tentang memperbaiki komitmen lagi karena hubungan ini akan menggantung karena salah satu dari kalian masih ingin bermain dalam hubungan ini dan nantinya kalian akan coba untuk memperbaiki kestabilan kalian ya dalam sebuah hubungan yang sudah menggantung tapi memang penuh dengan keributan penuh dengan drama penuh dengan emosional ya disini aku lihat dan kalian harus gunakan kepintaran kalian dalam mendapatkan tujuan kuatkan diri beranikan diri menghadapi tentang triparty ini dan juga kalian harus mengoreksi diri ya dalam komitmen ini bukan hanya dia atau kalian doang yang memperbaiki tapi dua-duanya kita lihat karena saat ini energinya kalian lagi gak mau bicara satu sama lain coba untuk menata masa depan kembali meninggalkan hubungan ini dan kalian menegaskan tentang kehidupan kalian masing-masing let go of the control issue patience is is safe for you to love ya diantara kalian udah gak mau lagi kebohongan gak mau lagi kepalsuan kita lihat aku bilang ya coba untuk melangkah move on satu sama lain menata kembali masa depan ya dan walaupun belum pasti tapi kalian tetap melangkah ya dengan yakin karena disini kalian berdoa satu sama lain kalau dia adalah jodoh ya didekatkan tanpa ada kebohongan ya disini karena kalian memang soulmate ya dimana kalian baru menyadari setelah perpisahan karena adanya orang baru diantara kalian let's go let's let go of the control issue allow these situations to unfold naturally patient allow your heart soul and sing and joy and it is safe for you to love open your heart to give and receive the highest energy of all jadi ya memang kalian coba untuk melepaskan issue ini kamu dan dia dengan cara ya tidak no communication mencoba untuk yakin move on karena kalian bersemangat mencari cinta baru lagi ya walaupun kalian akan dipertemukan nantinya tapi akan banyak kekecewaan lagi dalam hubungan kalian karena perjalanan free frame ini selalu akan ada orang ketiga dan ini membuat kalian ya harus memakai trik lagi dalam hubungannya dengan dia kan capek sedangkan dengan orang baru ini makulnya positif ya positif jadi semua tergantung dari kalian apakah kalian mau kembali lagi dengan dia silahkan walaupun tidak ada kebukongan tapi tetap ada triparty apakah kalian kuat menghadapi itu so kita akhiri dengan aku insya Allah ini bisa presionate buat kalian ya untuk yang nomor tiga pikirkan kembali dan tetap mengambil langkah kalau orang baru ini membuat kamu bahagia tetaplah melangkah dengan orang baru oke so jangan lupa di subscribe di like dan di komen channel aku laki tarotemesan take care of you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati